Intro Intro Bisa Hanya ada yang lain Orang mereka Yang berada Pada sisi yang benar Pada sisi alham Ya Bayangkan kalau kemudian Kita berada di sisi lainnya Ya kan Bayangkan kalau kita berada di sisi lainnya Dan itu berlaku di semua Di kehidupan Dalam kehidupan kita sebagai pribadi Bagi suami misalnya Kalau kita melakukan Tindakan Yang tidak benar Maka pada akhirnya Kita bisa kehilangan Kehilangan apa? Kehilangan keluarga Kudus hubungan suami istri Kenapa? Karena misalnya suaminya memiliki wanita lain Yang tidak usah Ong yang usah aja Suka bikin perceraian Sering kan? Ya kan? Orang nih wanita sekarang nih Kata usah-usah Lebih suka diselingkuhi Daripada dipoligami Padahal dua-duanya Bagi mereka sama aja Tapi Apalagi kalau kemudian Dia atau kita itu Sebagai suami Berada di sisi yang salah Rusak roya itu Ya kan? Itu dari pribadi Bagaimana masalah yang berusaha Bisa sama? Disinilah Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan Akan aku berikan Roya Roya itu Simbol kemimpinan Liwaki Ya kan? Tempat komando ini Bepada seorang laki-laki Yang bergerak di tangannya Kota Hebar akan ditaklukkan Sama seperti ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan Akan ditaklukkan Kota Konstantinopel Dan sebaik Baik memimpin adalah Memimpinnya Dan sebaik Kasukan adalah Kasukannya Nah disitulah kemudian Melaku terbihan dan iya Bagaimana seseorang Menusaha terus Melakukan Islamun Farad Siapa lagi ini? Sepanjang malam Banyak Para sahabat Yang merapa-rapah Menetak darah Siapa Gerangan Yang akan diselangi Panji itu? Siapa Laki-laki hebat itu? Abu Bakar Belum berhasil Umar Belum berhasil Bahkan Umar dan Abu Bakar pun Masjid punya Berharap Dirinya lah Dirinya lah Yang Akan diberikan Pandji Pandji Kita lihat Keesopeng halinya Mereka berdasarkan Kepada Nabi Muhammad Salah 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 Tentang Banyak orang politik mengatakan Jangan bangun kesianan Takut rezekinya Ya baik Ini Falsamak ini Sebenarnya tidak sebuah pertentangan Karena memang ada tarangan Dari anjing Al-Masih Salam Kepada umatnya untuk hidup Setelah Setelah satu itu Menyebabkan Kemudabatan Ini akan berdampak negatif Fisik Tubuh dan hati Semuanya mengharapkan Diserahkan panji itu kepada dirinya Buka-buka gue Buka-buka gue Berharap Dua karakter tadi Akan membawa pemenangan Diklaim Ditaransi oleh Nabi Muhammad Dia cinta Allah dan Rasulnya Allah dan Rasulnya pun cinta kepadanya Banyak kan kebukaan yang luar biasa Risan Nabi Muhammad Masih Salam Selalu benar Dan selalu benar Dan selalu benar pada orang-orang di sekitar Walaupun tentunya Orang yang tidak mengimaninya Akan dimustakannya Yang namanya Belum kebercaya Namanya Dulkarnain Ya kan Dulkarnain 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 Ketanag Mereka menjawab, Ya Rasulullah, beliau sedang sakit Beliau sedang sakit, Angli sedang sakit, sehingga pagi itu tidak saat subuh Apa yang mengalami orang tersebut? Sakit kudur, kudur sabarim Bukan karena kelinginan, bukan karena kelelahan tadi malam menyaksikan tiga champion misalnya Atau lain, mungkin kalau para karyawan singgah kali ya, sudah penat tubuhnya ya Itu satu keuntungan, kita pulang ke dalam keadaan yang penat Kemudian kita tidur karena penat yang bekerja, itu tidur yang dapat amunan Tidur yang dapat amunan itu, tidur karena penat bekerja Ya kan, untuk mencari reski yang telah Itu tidur yang dapat amunan Ada kan di sini, di sini sampai al-Quranik Disaikkan oleh al-Quranik dalam Tewa Al-Quranik Maka kemudian, Rabi Muhammad mengeluarkan perintahnya Pak Girtat beliau, bawa ke sini Apa yang ada di sini semua? Pertama-tama, karena Ali sakit, dido'ahi Apanya, sakit? Mata, mata nilai tina Ali, bahkan iya udah pernah sakit Maka kita di doakan, dan apa, bahasanya sih, didudahin Kalau orang Indonesia bilangnya, didisuwuk Jadi pertama-tama, obat itu adalah obat ilahiyah Sakit, itu adalah obat ilahiyah Tapi kalau Nabi yang berdoain Kan tidak ada hijab Kalau orang kita Ajar dengan Ustadz, Habib Belum tentu Malah lebih dahsyat Doa ibu kita Dari doa siapa Ya kan Apalagi kalau ibunya masih hidup Itu Masya Allah Kesusahan-kesusahan kita hari ini Di kondisi yang Normal dan tidak normal lagi ya Gak tau kalau di kondisi yang Kondisi yang di kondisi yang normal ya Kecuali masker sama kondisi tangan kan Di kondisi yang lain gak normal lho Bunga-bunga Tidak ada yang Apa istilahnya Tidak ada ya coba ya Itu Di doa ibu itu luar biasa Doa ibu itu luar biasa Jika kecuali ibu itu juga luar biasa dapat menggoy-menggoyang Arush Alang Arush bergoyang Langsung di isidaw oleh Allah SWT Maka Dan dikatakanlah Anak karena rumah ternyata sakit jangan diridahin Nah panjang manak Lu udah lakukan Membakan pembaikan yang lebih berbahaya Kalau tidak mudahnya doa Nah Tapi Ini bisa kita ambil Anaknya proyeksinya Anak kita demam Apa yang kita lakukan Kalau anaknya sudah bisa minum air putih, kita sebagai orang tua, serta mempunyai ibunya, kita ayahnya ambil air putih, baca kesehatan patiha, satu kali, dua kali, terserah anggota dua kali, dan kemudian ketir tiga kali, minumkan. Setelah kita belajar patiha, kita sudah salah. Setelah kita belajar patiha, setelah kita belajar patiha, setelah kita belajar patiha, dan kita pergi kembali, kembali, biarkan patiha di awal, makanya kita sering mendengar kondisi spiritualitas kita itu memiliki apa namanya, takut, dan turun terlewat. Memiliki kondisi spiritualitas kita itu, memiliki lebih dari 80% perangnya dalam keselakan dunia. Orang semakin spiritual, akan semakin dekat pada Allah, semakin sihat. Maka, diserahkanlah patiha itu kepada anggota. Pelajarannya apa? Pelajarannya, rasa sakit itu apa yang dialami oleh manusia. Kalau orang sakit, itu kalau dia sabar, dia sebagai penghapus dosa. Rasa tidak nyaman yang dialami oleh seseorang di dunia ini, itu boleh jadi sebagai rasa kasih sayang otok kepada dirinya. Daripada nanti, di alam barzang, apa di alam barzang? Kalau kita hari ini mengalami kebetiran, kesalahan kita, misalnya terungkap, itu mungkin, atau kita kemudian dikesisaki, itu mungkin, kita bangun aspek positifnya. Itu tanda kasih sayang otok kepada dirinya. Saya bilang kesisa-sisa saya. Kalau hari ini ketahuanmu, misalnya merokok. Ya kan? Karena jaman 6, ya kan? Rokoknya elektrik. Nggak kecium. Karena hidup saya. Karena hidup saya dilatih untuk dikebakau. Ya kan? Tapi suatu saat, kodoh-kodoh. Ya kan? Ya kan? Ternyata, kalau Fafik, ya kan? Rokok elektrik. Ternyata kita suka teknologi, saya tahu gini. Kamu nak ketahuan oleh guru saat ini, itu adalah bentuk cinta Allah kepada kamu. Agar kamu dapat pelajaran, dan perlindungan itu yang harus dikatakan. Hal ini itu berhak guna harus promosi kita. Jika hari ini, walaupun kebunuhan-kebunuhan kita, itu tanda cara Allah ingin mencintai kita agar kita membuat lebih baik lagi. Nah, mari kita tetap tahu integritas diri kita, kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, kesesuaian antara teori dan praktek, yang akan menjaga kejujuran dan integritas. Itulah sebuah hal yang harus kita pertahankan, karena itu adalah orang-orang yang paling berharga di mana kita berada. Selama menjalankan aktivitas pekerjaan hari ini, berkaryalah sebaik-baiknya, dan bawalah pulang sesuatu yang hal untuk keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!